Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, tiga tanda-tanda doamu agar mantan menjadi jodohmu terkabul. Nah, jadi meskipun mantan mengkhianati kita, tapi tidak sedikit. Yang kemudian terus berdoa agar mantannya sadar, agar mantannya kembali, dan yang lebih penting lagi agar mantan menjadi jodohnya selamanya dunia akhirat. Ya, jadi dia sudah tidak bisa betul untuk bisa mendekati mantan, karena sekarang misal semua nomor telpon, akun media sosial, dan seterusnya diblokir oleh mantan. Kalau diblokir saja, kita masih bisa ganti nomor telpon untuk menghubungi dia. Tapi sekarang telpon mantan juga yang pegang adalah orang ketiga. Sehingga betul-betul tidak ada usaha apapun lagi kan yang bisa dilakukan secara zahiriah untuk mendekati mantan. Nah, maka waktu yang kemarin banyak habis untuk mendekati mantan, karena mantan betul-betul tidak bisa didekati lagi, sekarang dia memperbanyak doanya. Agar mantan menjadi jodohnya. Nah, ketika doa ini mulai terkabul, maka ada tanda-tanda yang akan terlihat. Yang pertama, karena mantan berpisah dengan kita, karena kehadiran orang ketiga antara kita dan mantan, maka ketika doa kita terkabul, tanda yang paling jelas untuk bisa kita lihat, mantan berpisah dengan orang ketiga. Mantan sekarang balik sendiri. Yang kedua, yang kedua, tandanya, ketika mantan berpisah itu ya, kan bisa karena ingin balik kepada kita, atau mantan masih pengen sendiri, menenangkan diri, atau mantan masih punya keinginan kembali kepada orang ketiga, atau mantan pengen mencari pengganti orang ketiga dan bukan kita. Nah, kemungkinannya banyak. Nah, ketika memang doa kita terkabul, maka tanda yang kedua itu mengarah ke kita. Apa itu? Mantan tidak mencari seseorang yang baru. Mantan tidak juga punya keinginan untuk balik dengan orang ketiga. ya, tetapi mantan mengarah kepada kita. Jadi, apa tandanya dia mengarah untuk kembali kepada kita, yakni dengan membuka, blokir media sosial kita, blokir nomor telpon kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dibuka semua itu. Pelan-pelan, hari ini yang dibuka WhatsApp, besok yang dibuka nomor telpon, besoknya lagi yang dibuka blokirnya Instagram. Jadi, dibuka itu. Kalau mantan membuka blokir media-media sosial kita, nomor telpon kita, artinya mantan mengarah untuk kembali kepada kita. Artinya, itu tanda doa kita mulai terkabul. Ya, dua itu. Yang ketiga, tidak cuma membuka blokir media sosial kita, sebagai tanda bahwa dia ingin kembali, atau sedang mengarah untuk balik kepada kita, tetapi dia juga mulai, menunjukkan, perhatian, rasa sayang, cinta, cemburu, dan seterusnya, walaupun tipis-tipis. Nah, ya, jadi, misal, dia menunjukkan perhatiannya dengan, memberikan like, atau melihat stories itulah yang paling gampang. Kita posting sesuatu di stories, dia selalu lihat. Nah, itu kan, itu kan, cara dia untuk memberikan perhatian, sekaligus menarik perhatian kita, karena kan kita biasanya lihat tuh, siapa saja yang melihat stories kita, di Facebook, di Instagram, dan seterusnya. itu. Kemudian, dia menunjukkan kecemburuannya juga, jadi perhatian dan kecemburuan. Jadi, misal, kalau ada yang berusaha mendekati kita, ya, atau memberikan perhatian juga kepada kita, nah, maka, misalnya, itu komen tuh, di postingan kita, maka dia akan memberikan like-nya, bukan kepada postingan kita, tetapi kepada orang yang terlihat sedang berusaha PDKT, atau mendekati kita tadi. Ya, jadi bukan yang di like postingannya, tetapi justru komennya. Nah, itu sebenarnya, dia sedang menunjukkan kepada kita, bahwa dia cemburu. Nah, jadi kalau ada tiga tanda ini, InsyaAllah, doa, doa kita selama ini, agar mantan kembali, agar mantan menjadi jodoh kita, mulai terkabul. Ya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Teruskan berdoanya. InsyaAllah, ketika kita mau terus berdoa, Allah akan memberikan apa yang menjadi doa-doa kita tadi. Ya, terus berdoa dengan yakin, dengan fokus, bahwa doa kita terkabul. Ud'ullaha wa'antum mukinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu doa'am min qalbin qafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul. Dan ketahuilah, sesungguhnya, Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Demikian, semoga bermanfaat. Allahuaklam bis sawab billahi taufiq wal hidayah Sumas salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.